Alhamdulillah Allah sangat menginginkan, sangat menyukai, sangat mencintai orang yang berjuang di alam agama Allah secara tertib dan disiplin Maka caliknya dirapikan, orang sebagai pasukan pengersahabah, orang sebagai murid-murid pengersahabah, ulah ayah carikan agama jeng, negara Entah caliknya dirapikan Pami, kahartos, pami itu kahartos biyos Tidak ada di gugu gitu Kadang-kadang di orang maki itu Lalu ngomongnya budak, dianggapnya isi nage budak gitu Ayah budak ngebejaan, awas ayah meong Disangka nate meong, nage budaknya nih Padahal amun budak ngebejaan ayah meong, te meong nama gede Dengan nungga bejaan nama Budak gitu Allahu arasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi bismillahirrahmanirrahim Halaman 20 hijiw Ia saras nama atas, salit, nging Upami anu terjemahan, anak kaping sobrang Ayah nupriyogi, milih nupriyogi maka gak Supados upami caran unikah, tema pukuh gepna Ngertes, ngartos pukuh gepna tuh Panbeda antara nungga sekawin jeng bujangan Ayah ibu jangan, mabadi ngelamun Kya, ayah nungga sekalina pukuh gepna Lamun ngomongkan itu gepna iya Ngomongkan iya gepna iya Lamun pukuh gepna, pukuh ceretna gitu Lamun pukuh ceretna, pukuh budakna gitu Gitu lah Bismillahirrahmanirrahim Ufamin noterjemahan, anak Masih pasal berarti Eh, 80 Ia lam ya waladi eta A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Mohon maaf atas keterlambatan saya Karena memang begitu banyaknya kegiatan yang harus kita laksanakan Sehingga agak telat dan berangkat ke Suriyele Kami berangkat tadi jam 2 dari Sukabumi Jadi harusnya kalau memang mau kekejar maghrib disini Atau isya disini Kami harus berangkat itu jam 8 pagi Dari Sukabumi itu ayu nama Berangkat jam 8 sedengken Menakib di Sukabumi Biasanya rengse jam setengah satu Teras di ngerencangan Ikhwan akwat nohoyong ngobrol Antara pisah aja bila duikah subuh Tagih subuh itu pantuluh Ustaz juga manusia gitu Ayah maustaz maulur Bismillahirrahmanirrahim Qala Sayyidi Asyikh Abdul Qadir Al-Jailani Ayat A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahuwarasuluhu wasyuyukhina a'lamu bihaqiqatil murad Qala usgan dikasopo sayyidi Kang dari gusti ingsun Asyayhi Asyayhu Kang dari guru Abdul Qadir nyatani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadda sallahu sirrah Jadi yang menempatkan Qadda sallahu sirrah itu Murid-muridnya Bukan dia hanya sendiri Kabayang tetap obrolan Dan menempatkan pangkat Para pejabat Oke atas sana Lain ku dirinya seorangan Kalau ada seorang jenderal Menempatkan pangkatnya sendiri Namanya Naga Bonar Dalam film Naga Bonar Kan menempatkannya dia sendiri Oleh dirinya sendiri Berarti Naga Bonar itu Film beneran apa lelucon Nah itu cuma dagelan aja Jadi beliau katakan kaca gitu Kaca itu Halaman maksudnya Maka itu Qadda sa mugi-mugi nyuci akin Sopo allahu allahu sirrahu ing rahasihani Iya Syekh Abdul Qadir Amin Qala-qala i'lam Ing lapad i'lam Makanani i'lam Ngawaruhi sirrah Mukhatab gair mu'ayyan Kangkaya mukhatab mu'ayyan Ing dalam padanya tani Ya waladihi Anak ing sun Wafakwana mugi-mugi Parintah ufekna Ing kita Sopo allahu 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 ta'ala Halimahaluri allahu Wa iya kalan ing din disiro Wal muslimina Lan wongkang islam Kabeh Amin Amin Amina Moga-moga Nyubadani Allah Usika Amin Amin Wakil Telkir Bukan Usikum Gitu Ima Usika Amin Orang Usik Yuk Uyuh Uyuh Jika tetap Ngherai Urang Tegura Giru Usika Paparin Wasiat Cos Bukil Tar Tegura Hing Allah Tegura Yuk Zida Tegura Yuk Yuk G rất ta'ala halimahaluhur ya Allah wa iya kalan indi indi syiroh wal muslimi nalan wongkang islam kabeh usikate anna toriqotana inna toriqotana satunya toriqoh kita hadhakang iki toriqoh qadiriyah iku mabniyatun kangden adegakan alal kitabi ing atas se'al quran wa sunnatilan sunnah wa usulul qadiriyati utawi piro piro asale qadiriyah iku khom satun lima uluwul himmati sawiji dhukure semangat wahibzul hurmati lan ngaraksa kehormatan wa khusnul khidmati lan baguse gawe laden wa nufuzul az uzmati atau azmati atau azimati wa nufuzul azimati lan ngaraksa ngalulusakan kahayang wa ta'zimun ni'mati lan ngagunga kenikmat faman mangkau tawisopo uang iku alimatwaru iaman himmatahu ing semangatai yaman irtafaat mangkau narima dhukur opo martabatuhu martabatai yaman wa man utawi sopo uang iku hafidho ngaraksa iaman hurmata allahi ingka hormatan Allah hafidho mangkau ngaraksa sopo allahu allahu hurmatahu ingka hormatani yaman wa man utawi sopo uang iku hassunat bagus opo khidmatuhu khidmahe yaman wajabat semangkau wajib opo karamatuhu karamahe kamulia'ane yaman wa man utawi sopo uang in naunetatai fadha ngalulusakan iaman azimatahu ing azamani yaman damat mangkau langgang opo hidayatuhu pituduhi yaman wa man utawi sopo uang iku azimah azimat ngamulya'akan iaman annyamata ing nikmah fi aynihi ing dalam zati iaman syakaro mangka syukuran iaman haing ianikmah wa man utawi sopo uang iku syakaro syukuran iaman haing ianikmah wustu jabak mangkaden narima murih ngawajibakan opo almazidu pa wububu minalmun imi saking wongkang parinimat hasbama wa'ada kalawan ngitung-ngitung barang wa'ada ngajang jaken iamun imhu ikman sakituhla' allahu wa rasuluhu wa syukhina a'lamu bihaqiqatil murad sesungguhnya Allah para rasul dan guru-guru kita lah yang maha tahu tentang hakikat maknanya si aang duduk disini bukan mengajarkan si aang duduk disini bukan lebih tahu tapi saya dan duduk disini sejak berkhidmah kepada guru agung pangrsa abah melalui kitab ini harus dibedakan antara terjemah dan juga penjelasan kalau terjemah itu baru translate perpindahan bahasa adapun penjelasan itu tergantung dari latar belakang seseorang yang akan menjelaskan kebetulan latar belakang saya biasa-biasa saja maka mohon maaf kalau penjelasannya juga biasa-biasa saja tetapi ada ragu dari Andrei Kamarin apa mungkin halnya biasa tapi cintanya yang luar tak gitu maka lagu saat itu kita gaul bismillahirrahmanirrahim kala sayyidi syekh abdulqadir al-jailani telah berkata ghausul a'zam khutbur rabbani wal ghausus somadani sayyidi syekh abdulqadir al-jailani ada ikhwan yang bertanya kepada saya apa perbedaan antara radiyallahu anhu dan kodas al-jailani kan gitu ya jadi mana kisar pun nanya tapi ya non beda nanya radiyallahu anhu maknanya semoga Allah memberi ridho daripadanya jadi apapun yang dia lakukan diridhoi oleh Allah kodas allahu sirrah kodas allahu sirrah itu semoga Allah mensucikan sirnya mungkin secara makna hampir mirip-mirip saja radiyallahu anhu semoga diberi keridhoan kodas allahu sirrah semoga diberi kesucian tetapi yang berbeda makom apabila radiyallahu anhu masih berkutat dalam jismani ruhani ruhnya ruh jismani ruh ruhani yang adanya pada jasad dan kolbu jadi berbuat salah tidak apa-apa yang penting saling ridho seperti selayaknya suami istri saling gigit masalah tidak tidak karena saling ridho pacar saling cubit masalah enggak enggak karena saling ridho jadi walaupun masih ada sedikit demi sedikit kesalahan tidak apa-apa karena sudah diridhokan oleh Allah lain dengan kodas allahu sirrah kalau kodas allahu sirrah sudah berada pada posisi ruhnya itu kepada ruh sultani dan ruhul kudsi makomnya berada pada fuad dan juga berada pada sir alamnya berada pada alam lahut kebersamaan bersama Allah hanya orang yang nama-namanya sesuai dengan ismul a'zom yang diberi nama kodas allahu sirrah dalam mankoba keberapa yang biasa dibaca bulan ini terhormat akibat ini 15-15 diceritakan bahwa nama Syekh Abdul Qadir disamakan dengan nama ismul a'zom berarti sudah berada pada alam lahut berada pada kondiposisi sir dan berada pada ruhul kudsi maka kodas allahu sirrah sudah masuk pada pangkat tertinggi kumahalamun ayina orang tapi kalau orang cinta memakai ilmu saat hilang cintanya ada apanya saat ilmunya hilang ada apanya cintanya maka kita mencintai guru kita dengan ilmu tidak dengan kegilaan supaya saat beliau berpindah tempat hilang cintanya tinggal apanya tinggal ilmunya namun tergila-gila karena cinta yang dicintainya sudah berpindah tempat hilang cintanya tinggal gila aja gede tingko peah lah kalau orang biasa pakai kodas allahu sirrah itu terlalu tinggi lah karena belum pada titik sir belum pada titik sir baik dan yang merasakan itu muridnya pak yang merasakan itu muridnya sehingga muridnya sendiri yang mengatakan itu baik sudah lah itu sekedar pawasan kita tentang radiyallahu anhu dan kodas allahu suryalaya ini hebat padahal guru agung kita pangerseabah itu mulia hebat kamilmu kamil tapi kita memberi gelar kepada beliau radiyallahu anhu baik baik selanjutnya iya alam ketahui lah ya waladi wahai anak-anakku jadi syekh abdul qadi tidak pernah mengatakan orang lain itu murid tetapi mengatakan anak-anak ikhwan itu apanya anak-anak kalau jadi murid kalau salah pasti dihukum bener tak ya kita ini kan semua murid siapa murid pangerseabah walaupun saya mengatakan diri saya ini santrinya ua muridnya abah makanya kalau melihat ada yang pakai baju santrinya ua murid abah itu omong-omongan kita kalau jadi murid santrinya krok kabur mungkin di sini ada juga alumni nagrok yang pernah mengalami kabur juga ketemu saya dihukum karena dia apa murid tapi kalau anak yang dihukum itu budak tidak ada buruk patut rupa gelo anak jadi yang hebat anak syekh abdul qadi yang jelek anak syekh abdul qadi ya waladi wahai anak-anakku alhamdul ini kan wasiat beliau kepada anaknya semoga Allah memberi taufi kepada aku dan kepada engkau wal muslimin dan seluruh muslim semuanya amin usika jadi ini omongannya syekh abdul qadir kepada putranya wasiat syekh abdul qadir kepada putranya usika bitakwa Allah beliau berwasiat kepada putranya yang bernama abdul razak bertakwa lah kepada Allah wa ta'atihi dan jalankanlah ta'at kepada Allah ini panjang penjelasannya tetapi karena memang sudah sering kita menjelaskan penjelasan tentang takwa jadi tidak perlu diperpanjang pada malam hari ini wa ta'atahu pakai agama tidurnya pakai agama sholatnya pakai aturan agama zakatnya pakai aturan agama bergurunya pakai aturan agama berkhidmahnya pakai aturan agama karena kalau tidak pakai aturan agama akan lepas dari jalurnya dan kalau lepas itu pak ya celaka enggak ada lepas itu berarti bagus wahib dan jagalah batasan-batasan agama jagalah batasan-batasan apa katanya tuh mana yang batasan-batasan jagalah batasan-batasan jadi harus kita jaga batasannya jangan karena lalu kita cinta kepada pengersaabah kita katakan Allah tidak jaga batasannya jaga adabnya jaga perilakunya karena terlalu depan nanti jadi ingin paling depan merasa pintar nanti ingin merasa jadi paling pintar merasa benar nanti merasa paling benar merasa baik nanti merasa paling baik ujung-ujungnya keluar jalur dari kebaikan jaga batas-batas syara jaga batas-batas agama jangan berlebihan tetapi juga jangan kekurangan sesuaikan dengan aturan agama sesuaikan dengan aturan agama sebesar apapun cinta kau jangan berlebihan karena berlebihan itu dari syaitan nafsu orang merasa benar merasa benar merasa pintar itu nafsu hadirin nafsu tidak peduli dia itu pintar dia itu profesor dia itu dokter ini soal rasa bukan soal pemikiran dan ketahui lah wahai anakku dan seluruh orang yang mendengarkan wasiat ini semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan seluruh umat islam amin kenapa selalu ada kenapa selalu ada doa untuk diberikan taufik bahwa berpegang teguh kepada syara berpegang teguh kepada guru bukan kemampuan kita saudara tetapi taufik dan hidayah dari Allah subhanahu makanya jangan ada ngomong benar salah yang itu salah kita benar celaka juga kita karena kita merasa benar kalau cuma mengandalkan benar dan salah itu syariat namanya ada benar ada salah itu dalam hal syariat dalam tarikat tidak ada benar dan salah kalau orang masih mendepankan benar dan salah berarti masih bermain syariat apa salah saya benar salah kehen enggak kok saya enggak salah benar kok saya enggak ada benar salah karena yang diminta bukan atini al benerah bukan berikan saya kebenaran bukan bukan ilahi antamaksudi bukan ilahi bener maksudi tetapi antamaksudi waridho kamadlu yang yang menjadi persoalan dalam tarikat adalah diri doi atau tidak diri doi kita sulit berkomunikasi dengan guru agung pangerse abah maka berkomunikasilah dengan keluarga pangerse abah ini di dicarakan ke guru ke maenya kalau guru marah kepada kita enggak apa-apa ya saya berikan tiga kata sakti pangerse uak kepada saya kalau berhadapan dengan guru mau tidak hayang hayang ya orang bahasa sunah lah muhun punten manga hati lu lamun orang papangih jeng guru menang awangkong netingan kurti lu susun ada kayak ngesalah mohun punten manga saya minta ini yang suka ngaji MHTM itu begitu kalau kepada keluarga mohun goblok siah mohun acrek siah mohun punten nih ambil manga lalu kita ditempeling bagus tidak semua orang bisa ditempeling manga mohun bunten manga awas ayo nudi lewihan gak wangkong ya karena saya bertanggung jawab di MHTM sekarang pak pokoknya anu ngaji di MHTM nusoka kampus bahasa pun panggijang guru kurus berhiji nah entah mohun sudah panggah kita bareng di mohun keher bagi kiranya ya itu aja ke guru karena sulit kita berkomunikasi dengan guru agung berkomunikasilah dengan putranya dengan putrinya dengan cucunya dengan bahasa yang tiga tadi hanya itu yang diajarkan oleh uak kepada saya mun papangijang guru saya diseses sukan orang ditincakan mohun bunten manga ditalapung sukan mohun bunten manga tepikanya buat mohun bunten gemar paham paham tidak yang kita kejar bukan kemuliaan yang kita kejar bukan apa-apa tetapi yang kita kejar adalah rito yang dikejar adalah rito rito dari guru jadi yang berhubungan dengan tarikat itu bukan benar dan salah tapi diridhoi atau tidak untuk mengetahui ridhonya lihat para putranya para putra putra rito tidak kepada kita dicarikan rito keneh berarti bukti dari omekin kalau kita dimarahin guru berarti dia masih sayang atau tidak karena apa ini ngawangkong enggak apa-apa ngobrol begini enggak apa-apa masih ada waktunya waktunya sudah mau habis ini menipun rumah ini karena yang dari sukabumi kakak saya bawa jamaah 2 bis ayo gimana di konci kene gitu yang kita cari adalah ridhonya untuk melihat ridhonya guru lihatlah ridhonya dari para putranya para putrinya oh gini saya mau bercerita dalam hal cinta ada yang pernah mencintai tak pernah boleh jelapak ada yang pernah mencintai ada ada pastilah manusia pasti pernah mencintai dan dicintai dalam hal cinta dirindukan itulah cinta merindukan itu juga cinta dibenci itu juga cinta membenci itu juga cinta dimarahi itu juga cinta memarahi itu juga yang harus ditakutkan dalam percintaan adalah tidak dicintai jadi yang harus ditakuti dari seorang guru adalah saat dia tidak mencintai kita diantap dibiarkan jawab rekomasi nah itu yang bingung maaf ini ini mungkin yang tua-tua ini gak ngerti yang paling sakit kalau ketemu pasangan kan dicuekin ditanya ke orang ini ngajak dong ini ngang balik TKI mah damang nah mama sakit itu pak hati talung kene mahadabang di manasya tabalik balik nyahan kene tau ayo pas ditanya gak setelah bisa ditanya cicing antep kemeresan baju berdek ini nah eh taruh jubat maka yang paling sulit dalam cinta saat tidak jangan takut kalau dimarahin guru jangan datang minta nasihat ini yang jadi kesalahan ini kadang-kadang jadi sian memang usung ujung-ujungnya ada suuzon kepada guru dan suuzon itulah yang akan menutup taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah amin hari ini mungkin ada yang berbuat kesalahan kepada suriyalaya tidak apa-apa nyamperkan datang mohon abdita lepat panglaras goblok mohon abdita goblok punten abdita terceruk mangal terceruk mohon pandangan kurtilu udah beres ngamak nama pasti ngamak sekali dua kali tilu kali cara orang kabudak nih dua kali awas tilu kali ma dar 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 gitu ya Allah tetapi kesombongan lah yang membuat mereka sulit untuk kembali saudara sebenarnya dalam hati mereka rindu untuk kembali mungkin saat ini mereka tidak bisa kita beritahu sawa'un alaihim a'angzartahum amlam tungzirhum fahum layu minum mau kita kasih tahu mau tidak kita kasih tahu ke kehilangan juru juh terus khotam terus nah itu ayat khotam allahu ala kenapa kita sulit memberitahu mereka kenapa mereka sulit diberitahu kenapa omongan tidak ada yang kena kepada mereka khotam allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa Allah sudah kunci dengan penutup mata melihat tapi tidak memandang telinga berdua dengar tapi tidak mendengarkan mereka tidak sadar pada kesalahan khotam allahu ala wa ala wa ala ghisawatu walahum azabun alim sebenarnya mereka sedang sengsara saudara sebenarnya mereka merindukan kesurya laya sebenarnya mereka rindu duduk-duduk bersama kita disini sebenarnya mereka ingin bersama tetapi kesombongan terlalu besar dalam dada mereka zikir tidak mampu menembus kesombongannya bersyukurlah bahwa kita masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu jadi sihan di carikan ke guru tak amok di carikan ke guru tak jadi guru mau di carikan amok kenyahan gitu nah ini hese ini nampaknya tadi di sawah aku Allah di jenegren kurang kemaik lain urusan wing di kamar dan as-sunnah bukan aliran sesat karena sesuai dengan al-quran dan as-sunnah kenapa orang lain ada yang menyebut kita sesat karena otak mereka yang tidak sampai ilmu mereka yang tidak sampai bukan kita yang salah contoh ada kereta nabrak mobil yang salah mana saya ulangi ada kereta nabrak mobil nah apa kereta nabrak saya ulangi ada kereta nabrak kereta yang nabrak bukan mobil yang salah tetap siapa kenapa karena kereta itu sudah pada jalurnya saudara dengan setel jalan emang bisa dibengkokkan ayy cek supir karena itu singsat setik jabrik tidak ada salah mobil makin ngajin dong di jalan kereta jadi katubruk bahwa bukan mereka ya bukan kita yang salah kita sudah disesuaikan oleh syahatul kadir bahwa tarekat kita berdiri di atas Al-Quran dan as adapun mereka mengatakan tidak ada dalam Quran dan sunnah mungkin bukan tidak ada tapi belum ketemu makanya saya mohon kepada para mobil para penceramah dalam di TQN para pengedar torekat jangan jangan pernah mengatakan Allah tina Quran yang sunnah katakan saya belum menemukan gitu saya belum menemukan saya belum menemukan berdiri di atas Al-Quran dan sunnah wausul kodiriyah garis besar dasar-dasar haluan besar kodiriyah jadi mencek di Indonesia panca silat ini berarti opat panca catur kodiriyah dasar-dasar kodiriyah kenapa berdiri tarikat kodiriyah berdiri di atas empat perkara garis besar haluan dalam kodiriyah ada empat perkara atau tarikat kodiriyah berdiri di atas empat perkara yang pertama ulul himma yang pertama ulul himma atau pengersawa membahasakannya himmatun aliyyatun apa namanya semangat yang tinggi semangat yang tinggi akhirnya orang padang-padang awang ialah yang menyebutkan batur tapi kita sama-sama berbicara coba kita pikirkan ilmu kita tinggi tidak tidak amal kita sudah bagus belum belum sodakoh kita kepada guru sudah banyak belum pengorbanan kita kepada guru sudah banyak belum apa yang mau kita andalkan ilmu awas amal dan tukang molor hidma can sabaraha apa yang mau kita kedepankan kita kedepankan himmatun aliyyatun semangat yang tinggi semangat yang karena sebenarnya manusia tidak dilihat dari kemampuannya manusia tidak dilihat dari ilmunya manusia tidak dilihat dari pengorbanannya tapi manusia dilihat dari semangatnya ingat cerita saya pada bulan-bulan yang lalu sama bulan kamar himmat dia karena saya salah ngitung jangan salah ngitung hitungan dalam kalender yang ada online itu tanggal satunya hari sabtu padahal tanggal satunya hari jumat lalu saya menentukan jadwal pemberangkatan umroh hari pek beda tanggal anjir ainglir tadinya saya ke suria laya dulu menakib dulu selesai menakib langsung ke bandara berangkat hari iya udah beda poe jadi poe eta jadi gak ke suria laya mohon maaf yang sebesar besarnya baik ingat dalam cerita yang lalu paut ingat ingat paut itu dateng aja abis matuh bedan hari tengah aja bisa diingat ingat ingat ada paut ada apa paut pendidikan anak usia anak anak paut belajar melukis kata bu guru anak-anak keluarkan buku gambarnya dikeluarkanlah buku gambarnya mana pensilnya keluarkan dikeluarkan pensilnya ayo kita menggambar bisa tidak anak paut menggambar bisa gak wah curah coret kong si udin mata ditulis anak awan udin ku awan awan gamaran bandingku indah pemandangan anak sehingga tidak tergambarkan lalu ibu guru itu begitu baik makanya kalau mau cari istri carilah ibu guru TK atau guru paut karena senakal apapun anaknya anak muridnya pasti dibilang baik bager gitu guru TK mantap pemajikan itu guru TK baik bager gitu baik akhirnya siapa yang menggambar pautnya anak muridnya atau gurunya gurunya anak pautnya menyekelane karena patut tungkul eh gini nih cara gambarnya naik naik ke puncak gunung padahal budak menyekelane tungkul selesai semua lalu bu guru bilang ayo warnain gambarnya anak paut suruh mewarnain rapi apa enggak sesuai enggak warnanya enggak lalu yang mengwarnai siapa lagi bu guru lagi wuh warnain ayo kumpulkan ke depan dikumpulkan yang memberi nilai siapa sekarang kira-kira nilainya besar atau kecil nah makanya besar nilainya besar lalu bu guru menilai besar dan kecil dari menggambarnya bukan dari mewarnainya bukan tapi dilihat apanya semangatnya begitu pun kita hadirin siapa yang menghidupkan kita Allah siapa yang mengadakan kita siapa yang membentuk kita siapa yang menghidupkan kita siapa yang memberi mata kita mulut kita dari siapa semua dari apa Allah lalu siapa yang memberi warna dalam kehidupan kita ada senang siapa yang memberikan kesenangan siapa yang memberikan kesedihan Jadi orang bisa sholat Orang bisa khusus Orang bisa sholat Orang kumaha Bikung Makanya kenapa Amal 1 dibalas dengan 10 Lalu yang dilihat dari kita apanya Maka usul Kodira nomor pertama adalah Semangat yang tinggi Kemaik salah seetik-seetik Ini penting Semangat Semangat Itu Maka yang diukur oleh kita adalah semangat Itu yang harus kita tanamkan Dalam setiap dikir kita Semangat apa Semangat berilmu Semangat beramal Semangat mengolah diri Mengikhlaskan Semangat mengejar cinta Semangat mendapatkan Rida Allah Semangat Wusul kepada Allah Dan semangat Berkhidmat kepada Allah Melalui makhluk dan gurunya Kuntan Ayo tukang macul di dia Wah bohong Ayo tukang macul Cari tanah si aang te Tukang macul Main golop Oh lapang Ngesel main setik pacul Main doran pacul Tukang macul Mun loba ngawangkong Beres mua pacul Mun loba Mun loba Tanya Beres mua pacul Nana Mun loba Parasea Beres mua pacul Nana Jadilah mun Ayat tukang macul Parasea Berarti Beres Bener tak Berarti Lamun ayat tukang macul Ngajak Ngawangkong Nges beres Nah Mun Beres Jadi Ari jadi tukang macul Mana Macul Tukang 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 macul Karena banyak bertanya Banyak ngobrol Hanya akan Menelatkan pacul Kita Hanya akan Membuat Pekerjaan kita Jadi terlambat Sudahlah Sudah Nggak perlu Bertengkar Tentang siapa Yang akan Jadi mursi Sudahlah Sudah Tidak perlu Berpikir Nanti Akil Talkin Kalau habis Bagaimana Sudah Aisyat TETT Nggak bilang Sawah Atau tukang macul Lainnya Pan tukang macul Fadakir Innamah Angta Dikir Weng Dior Ima kalah Tanya Kau dikir Tuh Sahanya Yuk Digantian Mursyid Kau 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 Maha Nyo Dior Paraseo Dikir Tuh Dikir Tuh Antak Sahur Panger Sahabah Amalkan Kalawannya Gitu Amalkan Amalkan Lain Paraseo Macul Macul Lain Hesena Daberes Mau macul Mau ngajak Paraseo Dibat Capek Terus Jadi Keadaan Seperti ini Ini adalah Olahan Setan Ini adalah Olahan Nafsu Supaya Kita Semakin Jauh Dari Zikir Kita Maha Iwakil Tau Kien Nges Karolot Atau Amat Haji Sirot Aing Menguraken Nges Gitu Apanya Apa Menguraken Nges Kau Maha Nges Karolot Kau Malam Maut 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 Atau Maut Maut Nant Nant Nges Sah Nuna Kien Nga Ay Wakil Tau Kien Segin Ajangan Jejen Wafat Dulu Pak Ajangan Yusuf Tojiri Sukabumi Wafat Ada lagi Ajangan Musin Ajangan Musin Ada Ajangan Jejen Diangkat Ajangan Musin Wafat Ajangan Jejen Wafat Lalu Apakah Di Sukabumi Tidak Ada Yang Nakin Ada Tenang Pak Sudah Diatur Sama Bosnya Nges Diatur Kupang Nges Sahabah Arif Pagawean General Tongsok Dipikiran Kukopral Liur Degentah Omongan Arif Pagawean Nawan Tongsok Dipikiran Kusaha Kahartimu Liur Liur Kumahalamun Kumahalamun Hayo Capek Tungtungna Dikir Ditingalkun Hayo Semangat Dalam Berzikir Yang Harus Kita Tingkatkan Kalau Ada Orang Ajak Berdebat Ganing Lah Engek Dikir Mungkin Keteng Ekstrim Teng Kuma Coba Kuma Coba Sok Pikir Kua Akan Sok Aina Para Wakil Ilahi Anta Maksud Gitu La Ilaha Ilallah Iblis Ini C-Iblis Gan Sya Kartos Tenggak Si Aang Ngomong Benci Kepada Orang Lain Tidak Tidak Apa Hak saya Benci Kepada Orang Lain Tidak Sempat Saya Membenci Orang Lain Karena Apa Pekerjaan Saya Juga Belum Selesai Cuman Hak kita Untuk Saling Mengingatkan Itu Dikir Cepet Dan Mual Digajihku Ngawangkong Tukang Macul Hei Tukang Macul Mual Digajihku Ngawangkong Kamu Tidak Akan Digajih Karena Ngobrol Namanya Tukang Nyangkul Digajih Karena Nyangkul Bukan Karena Ngobrol Walaupun Ngobrol Sampai Kepada Science Dan Teknologi Angre Gajih Tukang Macul Tukang Ngawangkong Tentang Science Dan Teknologi Anggara Gajih Nampak Gajih Nawan Mantak Daripada Capek Ngomong Science Dan Teknologi Mending Nawan Paham Pak Saya Tidak Benci Semangat Yang Dua Malam Ini Yang Kedua Hibzul Hurma Menjaga Kehormatan 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 Itu Kemuliaan Keagungan Sesuatu Yang Harus Dijaga Kehormatan Siapa Kehormatan Allah Lalu Allah Memerintahkan Rasulnya Maka kita Jaga Kehormatan Rasul Lalu Rasul Memerintahkan Para Sahabat Kita Jaga Kehormatan Sahabat Lalu Sahabat Memerintahkan Tabi'in Kita Jaga Kehormatan Tabi'in Jaga Kehormatan Atba'ut Tabi'in Jaga Kehormatan Silsilah Jaga Kehormatan Mursyid Kita Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin Jaga Kehormatannya Karena Kehormatan Dan Kemuliaan Beliau Ada Pada Tangan Ikhwan Sekalian Makanya Kata Uwa Kata Uwa Kata Uwa Makanya Pengersawab Mengatakan Kepada Saya Jangan Terlalu Senang Membangga Banggakan Guru Tapi Jadilah Kebanggaan Guru Nes Jadi Kebanggaan Nauen Orang Sok Tidak Hal Nauen Khidmah Tidak Hal Amal Yah Tidak Hal Nauen Itu Sok Buktikan Buktikan Bahwa Kita Menjadi Kebanggaan Guru Karena Kalau Terlalu Membangga Banggakan Guru Nanti Saat Ada Kekecewaan Maka Kecintaan Akan Berubah Menjadi Kebang Ini Yang Terjadi Ya Udah Jadi Kebanggaan Guru Orang Kemay Kie Danuk Kitu Kene Orang Maka Kye Danuk Kitu Kene Munuk Itu Jadi Kye Ke Karak Mungkin Hiddul Hurma Jaga Khosnul Khidmah Perbaiki Pelayanan Layani semua Layani Allah Dengan melayani Rasul Layani Rasul dengan melayani sahabat Layani sahabat Dengan melayani atma'u tabiin Tabiin atma'u tabiin Layani Allah dengan melayani Guru Mursid Layani Guru Mursid Dengan melayani murid-muridnya Lihat di Surialaya Semua putra sibuk melayani kita Betul? Pengersa umi para putra Kenapa tidak melawan? Oh ayah nunggu Kuduna Surialaya Tidak ngelawan Samburkan Teka siwar Tidak nunggu mana? Teka siwar Teka siwar itu apa? Tidak sempat Karena kita sibuk dengan melayani Layani tamu-tamu Allah Layani murid-murid pengersaabat Karena sebenarnya kita sedang melayani Guru Agung Sampai kepada Allah Subhanahu Jangan pernah Kalau kita jadi pelayan Jangan menghina bos Jangan menghina tamu-tamu adalah Belikani Cari tanah si Aangte Jadi pelayan di restoran Jadi pelayan di Datang orang pakai mobil Mercedus band Layani jangan Layani karena itu tamu toko kita Restoran kita Kita call LP8 hiji Atau wakil ribu Turun masuk ke restoran kita Layani jangan Layani Pengunjung adalah raja Murid Abah adalah raja Dan para kiai Para wakil talqin Adalah para pelayan Murid-murid Abah Justru harus kita buktikan Bagaimana melayani Bukan bagaimana memerintahkan Ini nusuk jadi tiba-tiba Pelayan jadi bos Ingat Bos nama pengurus apa Nah ayo mana Karena jadi pelayan Nah tanya Pelayan itu Itu Oh bos nama Pengurus apa yang punya restorannya Kita semua adalah Pelayan Jangan pernah membedakan Ikhwan kaya Ikhwan miskin Saya tidak suka Jangan pernah membedakan Ikhwan ikhwan Ditu ada kentina suku Ini Mereka sama jebrang Senal selop Keteleg Wah Amun Iya Malah Lencop Lencop Iya Mas Sesalaman Anak Anak Angang Iya Mas Sesalaman Anak Adak Nanti Tidak Panlamun Sesalaman Anak Ablo Berede Labun Sesalaman Adak Ablo Iblis Sehingga Wabadain Walau Kasih Ronda Stahar Dalam Kanelan Pak Kanelun Wah Iblis Anak Iblis Jangan Munkanel Amplop Nakan Ngalayan U Kata Panger Sal Semangat Semangat Makanya Bro Kalau kemana-mana Bawa muka Supaya di jalan Nggak cari muka Makanya Bro Hidup itu Dengan manusia Jangan dengan Anjing Jadi kemana-mana Nggak Bencilat Itu semua Murid Apa Hadiri Semuanya Murid Pangerisa Kita layani Semua Kita layani Eh Ternyata yang Dilayani Juga bukan Manakib Jadi dia juga Melayani Makanya Manakib Masih Disoro Kade Batur Kududatang Kadi Orang Mung datang Kebaturan Mung Ayah Baturan Orang Oke Kade Tuhan Mung Ah Sihat Raky Ternah Datang Kain Gitu Amat Ayah Sesepuh Manakib Nulijik Ay Batur Kududatang Kaman Enak Ayah Mung Datang Kebatur Ay Tarang Nusip Nung Hayang Buka Lauk Lom Hayang Loba Lauk Nih Nyorok Batur Batur Datangkan Didinya Gitu Saling Datangan Jadi Silih Hidmahan Setelah Saling Semuanya Menghidmah Lalu Nyatalah Hidmah Bagusnya Pelayanan Jangan Pernah Lihat Ikhwan Dari Mukanya Jangan Pernah Lihat Ikhwan Dari Mobilnya Jangan Pernah Lihat Ikhwan Dari Pada Kantongnya Jangan Pernah Lihat Ikhwan Dari Bau Tubuhnya Tapi Lihatlah Ikhwan Dari Mereka Adalah Murid Pengersahabah Yang Kita Pandang Pengersahabah Insyaallah Pak Siap Jadi Hidmah Siap Insyaallah Pak Lain Siap Siap Aribai Atras Insyaallah Angkat Lenggan Sebulah Belakanan Orang Diajar Husnul Hidmah Insyaallah Insyaallah Gitu Kak Guru Saya Kemurid Murid Pengersahabah Saya Adem Tenang Terasa Amin Sebenarnya Nufudul Azimah Itu Bahasa Selewat Penyumponan Kahayang Melaksanakan Keinginan Tetapi Yang dimaksud Nufudul Azimah Di sini Adalah Melaksanakan Perintah Guru Dengan Baik Dan Benar Jadi Tung Wakas Sesirian Alam Dikir 195 Jadi Jangan Dulu Santai Ingat Sholat Tadi 195 Tadi 195 Tadi Tadi Pertinya Berarti Tung Wakas Santai Ayak Ini Azimah Guru Ini Orang Maki Jimat Ditulis Dina Kulit Ditenen Dompet Awik Temenang Ditenen Di luar Dompet Dompet Gara 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 Jampai Ainsim Lengit Kame Lain Azimah Adalah Pekerjaan Pekerjaan Yang diperintahkan Oleh Siapa Guru Hei Azimah Adalah Pekerjaan Yang diberikan Oleh Guru Lamun Cak Guru Beres Takarak Beres Cak Nubuk Atas Meng Macul Tih Ntos Tau Macul Wai Nufuzul Azimah Selanjutnya Ta'zimun Nikmah Atau Syukrun Nikmah Bersyukur Atas Nikmat Yang diberikan Oleh Allah Dan Anggaplah Allah Memberi Kita Karena Guru Kita Sebenarnya Allah Sebenarnya Muhammere Muka Lu Asam Cuk Malaik Kita Berpikir Sekarang Sebenarnya Kita Ini hidup Banyak Ibadahnya Atau Banyak Masyiatnya Banyak Sesuai Dengan Keinginan Allah Atau Banyak Mengecewakan Allah Jadi Kita Ini Sebenarnya Hidup Di Dunia Ini Pikar Sepen Allah Atau Pikar Ijirin Allah E Numere Dahar Sah Hay Yang Dahar Numere Duit Sah Hay Yang Duit Numere Senang Sah Hay Yang Senang Ari Urang Nafika Sebelum Sah Maka Contoh Yang Enaknya Itu Adalah Jambu Ceritanya Disini Ada Jambu Janda Buna Beranak Satu Jambu 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 Jahe Atau Sarwa Aya Dina Antik Istilah Nate Jambu 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 Namanya Sineng Geli Jambu Istilah Eta Dioper Tidak Gigi-hiji Gigi-dua Gigi-tilu Tidak Dipaut Diku Baga Anak Ngaranya Si Otong Iya Otong ö Badul Senggelu Bandul Sentengah Mati Kayanya Ini Neng Jadi Janda Juga Gara Gara Otong Bapak lalu kita karena melihat begitu cantiknya kita ingin mendekati wajarnya lelaki lain bener tak kalau laki-laki itu matanya yang harus dijaga dalam menelolong omornya selingkuh makanya kalau ibu-ibu mau marah sama suami cokel aja matanya Insya Allah dia akan setia Sampai ke WC pun minta diantar karena nggak kelihatan kok bisa begitu Kang lihat dari cara menangisnya laki-laki itu kalau nangis tutupin matanya laki dia tahu bahwa matanya yang bikin kesalahan kalau perempuan nangis tutupin mulutnya dia tahu dia masalah tuh karena mulutnya makanya kalau laki-laki menangis itu jujur kalau perempuan tersenyum itu jujur kalau laki-laki tersenyum bisa saja bohong kalau perempuan menangis bisa saja bohong ibu-ibu kajawan akhirnya coba DITI dua istri tanpa izin istri dia kan disingkatnya DITI wah cobalah masuk datang Assalamualaikum kerumatnya beledak di balai doken diblempar pakai telur busuk goblok saya ini balai doken ini di sini kasi calang dia ngir ciri-ciri suri seorang awas Assalamualaikum plok taikaboh angir taikaboh akhirna amat diperik seorang keher masya buanak iblis di bumu di hakkan di tangkap pas mau ditempel me kata siapa si otong lalu keluar lah wanita cantik itu otong kenapa anjir hari inung na wedadari ay anak na tuyul kia aduh buah-buah iya wedadari yang tertukar tenuk kia ya jadi gak dipukul si otongnya ditempeleng mau si otongnya nah makanya mau ditempeleng bogoh nah sekarang kalau kita lihat kehidupan kita guru kita hebat tidak guru kita mulia tidak ay guru orang pengersa abah kira-kira pikanya ahan Allah, pikanya sebelah Allah hari guru na janda gelisnya tadi alimurina orang ikut si otong dia ya ayalah salam balik kalau kita beletro gelah ganeng ayo orang yang ngos bingonan sang kalim gitu ustadi maka guru kita maka guru kita lah yang berdoa yukrun ni'ma anggaplah bahwa seluruh ni'mat ini melalui guru kita maka saya mohon kepada yang suka ngaji MHTM kalau mau makan ajakan pengersa abah abah tuang kalau beri motor nuhun abah motor na nuhun mun boga mobil nuhun abah mobil na nuhun iya manu abah nuhun abah mobil na nuhun bumi na nuhun kita akukan kepada guru semua kamu diakukan ke guru kena ningang mobil na goreng digantian lagi ke guru wah terpercaya gak ngas orang ngalaman gitu saya yang ngalamin bang ang teh hayang gaduh mobil atuh meser pira kunyuhun kan kabah ini ya nyari yos abah ang ayo gaduh mobil tapi tegaduh artosnya tak cedingan 300 ribu mamah iya bak mobil 300 ribu leetam urinnya cek na manah gurusnya anak aing lain anak aing lain kasih uang ku saya dimarahin oleh pangerza wah kehen wah mentah maka aing siapa kala kawaka pangerza abah nyerah kendewek karoma pangerza abah saya dapat mobil verosa oh waktu itu verosa gaya gerbudak moracan sacan kawin-kawin acan terus buka verosa wih gaya setiap menghirupan bah dihirupan ya hirupan lalu perosa saya rusak bebe jadik ke pangerza bah mobil saya rusak nah dan uju saya nagih abah meteterang nyak mohon kan uju saya nagih teterang abah kamari kabah konci dan tegati ngasai jeng awan nyak omehan we kabah pemanajung akhirnya gantilah mobil jadi lebih bagus jadi eskudo diakukkan deh ganti deh kamari kermake fortuner bah fortuner tersaki ya gara bagi rebek bawa konci kapan bangersabah bangersabah iman abah tiba gila oke mangak nyang ken nyang yang nama karena fortuner langkum saing ok mangajang agen tapi hebat itu sekarang satu berbanding dua nge nge di bikin kunci fortuner nge datang fortuner jeng pacero be gaya nge lain orang bukan punya kita punya siapa punya panger sahabah itu apalagi rumah pesantren kalau seandainya panger sahabah meminta seluruhnya dari saya maka jangankan harta dan benda si aang ma awak diteboga kabe hendu panger sahabah makanya kenapa saya tidak pernah lelah tidak pernah lelah maka agak jauh jauh kalau saya akan berkhianat ke panger sahabah isin isin lebih baik kita jadi murid panger sahabah kita perbaiki syukrun ni'mah jadi syukuran ni'mah aku kuen seren kak sahab kak kak guru kak panger sahabah nuhunkin kak panger sahabah atasan sok ayo mulai malam ini niat kalau mau makan ingat panger sahabah kalau mau minum ingat panger sahabah makanya saya kurang ridho kalau ada orang pakai kaos fotonya panger sahabah maksud abis si kak bawa ngising reng rekom mas buka buka foto panger sahabah dibawa kacai baik perbaiki jadi ada berapa usul kodiri 4 himmatun aliyatun hibzul hurma husnul khidmah nufuzul azimah oh lima syukrun ada 5 betul 5 1 himmatun aliyatun semangat yang 2 hibzul hurma jaga kehormatan guru 3 husnul khidmah perbaiki khidmah kepada guru nufuzul azimah laksanakan perintah guru syukrun nikmah bersyukur bahwa semua itu dari Allah melalui siapa guru melalui guru agung kita semoga guru agung kita berkenan atas perilaku kita amin dan semoga ridho kepada kita sekalian amin ya Allah ya Rabbal amin dan semoga hajat kita keperluan kita didengar oleh Allah melalui doa guru-guru kita amin ya Allah ya Rabbal amin segitu saja dulu tetap semangat tetap bahagia ajak orang untuk kebenaran bawa orang ke Suryalaya Suryalaya yang sebenarnya hanya ada di Tasik Malaya guru agung yang sebenarnya hanya Syekh Ahmad Sahih berwafat Tajul Arifin Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum